Persaingan itu perlu, tapi persaingan yang sehat Persaingan juga nggak harus dengan pihak luar Bisa kok dengan sesama pengusaha lokal Setidaknya, siapapun pemenangnya Devisanya masuk ke dalam negeri, bukan ke luar negeri Jika di salah satu vlog saya mengkritisi Liarnya import produk-produk Cina di marketplace Indonesia Sekarang, sisi sebaliknya Saya ingin membangunkan UKM kita yang kebanyakan di dunia Berdasar pengalaman saya, mengajar keliling Indonesia Yang saya temui, mayoritas UKM modelnya ATP Amati, tiru, plak Masih mending kalau ada namanya amati, tiru, modifikasi Tidak ada yang namanya brand dibangun tanpa diferensiasi yang kuat Seringkali, saya mengatakan bahwa kekurangan UKM kita Adalah kemauan dan kemampuan riset Baik riset pasar, riset produk, desain kemasan, dan yang lainnya Sesuai dengan urutan yang sudah saya tuliskan Di dalam buku buka langsung laris Gantian nih, marahin UKM ya Tentu nggak semua Jadi Anda yang nggak merasa bagian dari yang saya sebutkan Ya nggak usah meradang Tapi memang hanya segelintir UKM-UKM yang berkualitas Apalagi generasi kolonial Yang rata-rata sudah berusia 35 tahun ke atas Malasnya luar biasa Malas belajar, anggan bertumbuh Tapi tukang ngeluh Contohnya nih Setelah mereka ngeluh Susah ya, bisnis zaman sekarang Kemudian saya jawab Belajar dong, pemasaran online pak Kemudian alasan berlanjut Saya gaptek Emang kalau sampean ngomong gaptek Terus pelanggan mau memalumin gitu Emang kalau sampean ngomong gaptek Duitnya datang sendiri Hutangnya terlunasi gitu Kadang, kalau sudah jengkel Saya tanya Sampean itu umur berapa sih pak? Saya tanya begitu Karena saya yakin Dia lebih muda dari saya Tapi tampangnya Yang boros aja Dan dahinya berkerut Pesimis Kemudian saya berkata Saya nih Lebih tua daripada sampean Alhamdulillah Masih semangat belajar Makanya Saya katakan Di vlog saya sebelumnya UKM Yang layak dibantu itu Seperti sperma Sudah harus punya mental pemenang Ya ini nih masalah mental Bukan modal Kalau sudah mentok Ketuaan usianya Saya pakai senjata lain Maaf Bapak ada anak Yang tertua usia berapa? 20 tahunan masih Oh yaudah Kirim aja itu anak bapak Ke sekolah kami Yang antarpen akademi Atau YA Biar bisa Bantu usaha bapak Lebih enak Ngajarin generasi Yang siap bertumbuh Daripada dinosaurus Yang sudah punah Bisa dimalumin juga Percepatan disrupsinya Terlalu liar Alias liberal Kenapa? Kok itu sebelajar Dan juga Itu sekerja kita rendah Faktornya macam-macam Antara lain Satu Karena dimanjakan oleh Kekayaan alam Yang berlimpah Kedua Sistem pendidikan Yang prosedural Bukan opsional Yang membuat Kemandrian belajar lemah Contoh prosedural Seperti apa? Guru mengajarkan ulang Yang sudah ada Di dalam buku Memberikan tugas Atau soal Yang serupa Dari tahun ke tahun Kalau opsional Berbeda Guru Memberi tugas Kesiswa Silahkan cari solusinya Silahkan baca sendiri Bukunya Lah bukunya sudah ada Masuk kelas Baru pembahasan Ujian Bukan hanya Sekedar hapalan Tapi Pemahaman Hal ini Melatih kemandrian belajar Dan literasi baca Yang tinggi Ketiga Kompetisi Di pasar lokal Yang kurang Bagaimanapun Kompetisi melahirkan Inovasi Atau setidaknya Diferensiasi Tentu Harus Dikendalikan oleh Regulasi pemerintah Bukan liar Yang menjurus Ke kapitalisme Keempat Kultur kekeluargaan Dan Rimoh Yang disalah Kaprahkan Sehingga Menyebabkan Kemalasan Kecilkan Angka cukupmu Betul Kemudian Bantu orang lain Untuk mendapatkan Angka cukupnya Bukan Bermalasan Lima Didikan orang tua Yang sering Salah kaprah Misalnya nih Nak Dulu Bapakmu ini Susah Bapak gak pengen Kamu susah Kalau sekarang Sering disebut Sebagai Strawberry Generation Sepertinya zaman dulu Sudah ada sih Gen strawberry Cuma Kadarnya lebih kecil Bisa jadi Zaman sekarang Karena Ditiping Oleh Influencer Influencer Tentang Istilah-istilah Baru Seperti Mental Health Work Life Balance Insecure Jadi booming Penyakitnya Diluar kelemahan mental Para UKM kita Juga menjadi Sorotan Bagi pemerintah Kalau mau mendatangkan Kompetitor Dari luar Buat mendidik Boleh saja Tapi Bukan buat Membinasakan Atau Menjongoskan UKM kita Kepada Platform Digital Kemudahan Dan Kebebasan import Serta Liberalisasi Platform-platform Raksasa Bukannya Menjadikan UKM Kita Bertumbuh Sebaliknya Menciptakan Generasi Jongos Para kartel Platform asing Atau Yang disebut Karya Anak bangsa Yang bukan Milik bangsa Ini lagi Buat mereka Wake up Atau bangun Bukan buat Mereka Megap-megap Yang sering Juga ditanyakan Ke saya Mas Kenapa etnis Tiongwa Kok banyak Yang sukses Secara materi Ini saya disclaimer dulu nih Ini bukan pertanyaan rasis Tapi pertanyaan logis Bagi anda Yang mengenal saya Gak akan mengatakan Saya rasis Karena kami Tujuh bersaudara Lima menikah Dengan pribumi Dan dua Menikah Dengan Tiongwa Afdol ya Sekarang kalau saya Berbicara tentang hal ini Baik saya ulang Kenapa etnis Tiongwa Kok banyak yang sukses Secara materi Jawaban singkat Satirnya Karena Dulu Sekarang mungkin tidak Gak bisa jadi Pegawai negeri Penjelasan sedikitnya Keterdesakan Dan minoritas Yang membuat mereka Terus berjuang lebih Kemudian Genetika pedagang Yang menurun Di bawah sadar Ini anda silahkan cek Riset tentang Bawaan gen turunan Ada itu Kemudian Lingkungan Perniagaan Keseharian Yang membentuk Kosa kata Keilmuan Dan keterampilan Sejak dini Jika anak-anak saya Menjadi pengusaha Gak heran Karena Sejak kecil Lingkungannya pengusaha Yang berat itu Pada saat saya Kenapa? Karena Lingkungan saya Banyakan karyawan Termasuk orang tua saya Pada saat itu Tapi Doktrin orang tua saya Yang membuat saya Menjadi pengusaha Seperti ini Ya Ingat Jangan ulangi kesalahan papa Lebih baik Kamu kecil jadi bos Daripada gede jadi kuli Kuli kerja Kuli bisa makan Kuli gak kerja Kuli gak bisa makan Kalau bos Gak kerja Bisa makan Lepas daripada Benar atau salahnya Saya sudah terdoktrin hal itu Kemudian Budaya hidup hemat Sebelum kaya Dan gak mengubah Gaya hidup Meskipun Sudah berpenghasilan Lebih Atau sudah kaya Gen flexing Itu bukan budaya Etnis Tionghoa Entah itu Setan dari mana Selanjutnya Gak bisa dibungkiri Memang Etnis Tionghoa Mayoritas Lebih individualis Dan hitungan Meski Yang satu ini Saya gak suka Tapi memang Berdampak pada materi Meski berbahaya Buat stabilitas Keamanan bersama Dan Gak berkah Ambil yang unggul Buang yang kurangnya Bisa-bisa Jadi generasi Blasteran nih Pribumi Tionghoa Yang tangguh Etosnya bagus Solidaritas Juga tinggi Insya Allah Jadi generasi emas Bukan generasi Strawberry Next video Kita akan bahas Solusi dan terapinya Nyalakan loncengnya Terima kasih